hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini saya akan sering lagi teman-teman tentang cara mengatasi laptop ya Windows yang tidak bisa mengatur kecerahan jadi si layarnya tidak bisa diredupkan brightnessnya tidak bisa disetting nah cara melihatnya disini ketik Windows mobility center ya buka buka settingan Windows mobility center disini kita redupkan ya tapi si layarnya enggak redup terang aja gitu ya silau kita nah ini tuh penyebabnya apa bukan rusak layarnya ya tetapi si laptopnya belum terinstall driver display adapter driver PGA itulah penting driver PGA ya seperti itu cara ini bisa digunakan untuk Windows 7 Windows 8 Windows 10 ataupun Windows 11 semua merek laptop pasti bisa ya sebenarnya ada dua cara caranya download di Google misalkan mereknya Lenovo ke website Lenovo Asus ke website Asus Acer ke website Asus Acer cuma kalau itu ribet ya jadi harus sesuai tipe sesuai merek makanya saya kasih solusi yang simpel saja kita menggunakan aplikasi 3D chip ya yang penting di sini teman-teman silahkan konekkan konekkan internet terlebih dahulu kalau udah sudah connect ya kita akan buka browser Google Chrome misalkan atau Mozilla bebas ya di sini silahkan ketik 3d chip 3dp chip ya pilih yang light ya pilih yang light nah disini tinggal pilih yang paling atas lalu klik ikon eh klik tulisan yang di sini ya Nah ini kita sedang mendownload aplikasi 3d chip bukan driver VGA ya ini aplikasi yang fungsinya mencarikan driver yang cocok untuk laptop kita jadi kita tidak perlu ribet-ribet mencari driver yang cocok Hai karena resikonya kita salah download driver itu bahaya bisa membuat laptop blue screen error nah ini cara menjalankan 3d chipnya tinggal double klik saja kalau ada tulisan yes no pilih yes ya nanti akan muncul tampilan orang seperti ini ya berhubung kita ini untuk WP nya jangan sampai mati di sini kita butuhnya driver layar ya driver VGA kalau misalkan teman-teman butuhnya sound berarti klik di sound kalau butuhnya USB berarti klik USB berhubung kita butuhnya masalah layar kita klik di sini ya masalah kartu grafis berarti driver VGA tinggal diklik saja ketika diklik dia akan mengarahkan ke link download driver VGA ya yang 99% pasti cocok dengan laptop kita nah disini akan ada tulisan biru ini itu link download ya ketika diklik dia akan mendownload driver VGA jadi kita tidak perlu pusing-pusing nyari driver yang cocok ya ini driver install driver itu sensitif teman-teman salah salah install laptop bisa error ya maka saya sarankan pakai 3d chip ini nah ini downloadnya saya percepat ya ini sudah hampir selesai ya Nah ini sudah selesai teman-teman ditunggu saja sampai loadingnya beres ya seperti ini kalau sudah seperti ini silakan dan browsernya di-close ya ini juga di-close tampilan 3d chipnya lalu temen-temen buka file explorer cari yang tadi kita download ini yang tadi kita download ya di sini cara installnya tinggal di double-click saja kalau ada pemberituan yes no pilih yes yang nanti akan muncul tampilan seperti ini Intel graphic driver di next saja teman-teman lalu pilih yes ya nah lalu next seperti ini cara installnya sama semuanya di sini biasanya ketika penginstalan driver si layarnya itu kedip-kedip enggak apa-apa itu normal berarti itu bekerja biasanya kedip-kedip ya kedip-kedip itu normal yang nggak normal itu kalau misalkan kita install driver enggak kedip-kedip ya itu enggak normal nah ini kedip-kedip ya berarti normal kalau sudah silakan next nanti dia akan meminta di restart ya teman-teman silahkan restart aja berhubung saya lagi ngerekam ya ngerekam layar jadi saya enggak merestarnya Hai nah anggaplah ini kita restart dulu si laptopnya ya di restart dulu nah kita coba teman-teman Hai apakah bisa redup apakah enggak bisa redup ya Nah kita cari Windows mobile mobility centernya lagi tes ya Nah kita buka sebenarnya ngerudupin pakai keyboard juga bisa ya bisa nah ini kita coba teman-teman teman-teman kalau misalkan bisa redup misalkan berarti sudah normal nah ini ya terang ini redup ya terus kita terangin nah sudah berfungsi ya mudah teman-temannya Nah untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama beginilah caranya kalau misalkan teman-teman ada kendala atau misalkan belum paham boleh bertanya lagi di kolom komenternya nah cukup sekian dari saya teman-teman terima kasih sudah mampir sudah hadir sudah menimak ya semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh